Adian Nabi Tupulu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP PDIP menceritakan awal mula persoalan Presiden Jokowi dengan PDIP juga dipicu karena hal yang sederhana. Menurut Adian, persoalan bermula dari PDIP yang tidak berkena mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden menjadi tiga periode atau menambah masa jabatan. Dilansir dari Kompas.com, menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan juga negara serta seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, Adian mengakui ia tidak antipati dengan Jokowi. Namun, ia hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal menurutnya Partai Banteng Moncong Putih itu sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan juga keluarganya mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, gubernur RKI Jakarta dan Presiden sebanyak dua kali. Akan tetapi, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi dan juga keluarganya. Karena menurutnya kini mereka disebut sudah berpaling dari PDIP. Dan saat ini, Adian tegas mengatakan PDIP hanya memikirkan cara-cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia pun mengaku bahwa status Gibran di PDIP akan diserahkan kepada DPP dan juga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.